Nah, Turki memiliki ratusan pantai cantik dan bersih. Salah satunya pantai Konyalti di kota Antalya. Citizen jurnalis Elisa Octaviana akan berbagi informasinya untuk Anda. Terbentang di sisi laut Mediterania, Elok berhiaskan tebing pegunungan Bedalare. Inilah Konyalti, salah satu pantai tercantik di Turki. Pantai ini sibuk sepanjang tahun, terutama saat liburan musim panas antara bulan Mei hingga Agustus. Konyalti terbentang sekitar 7 km di barat kota Antalya. Airnya jernih, ombaknya tenang, cocok untuk destinasi wisata keluarga. Di Konyalti, wisatawan bisa menikmati ragam aktivitas. Berenang, bersantai menikmati hangatnya sinar matahari, atau piknik. Inilah agenda rutin Hakan bersama keluarga tercinta. Pantai Konyalti didominasi batu kerikil, termasuk satu dari sekitar 400 pantai di Turki yang mendapat sertifikat blue flag. Ini berarti pantai dan lautnya telah memenuhi standar Uni Eropa untuk kebersihan dan sanitasi. Fasilitasnya juga lengkap. Ribuan kursi untuk berjemur, kamar mandi, dan ruang ganti pakaian juga menara pemantau di sejumlah tidik. Di area pantai tersedia aneka jajanan khas Turki. Salah satunya simit, roti panggang berbalut kacang wijen. Umumnya simit dikonsumsi saat sarapan atau sebagai kudapan pendamping minum teh. Ada pula medie dolma, kerang hijau berisi nasi pedas. Kudapan ini biasanya dinikmati dengan perasaan jeruk lemon. Kombinasi wisata alam dan kuliner ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing. Deretan restoran juga siap manjakan lidah. Lokasinya di tengah hutan kota pantai Konyalti. Di sini wisatawan bisa bersantap sambil menghirup udara sejuk. Bagi yang hobi memacu adrenalin, cobalah para layang. Rasakan sensasi terbang di atas laut Mediterania dan mendarat di pantai Konyalti. Lengkapi wisata dengan berbelanja. Ragam souvenir khas Turki ada di sini. Mulai dari bernak bernik sampai jespe. Atau panci khusus untuk menyeduh kopi khas Turki. Pantai Konyalti mulai populer awal tahun 90-an. Seiring berkembangnya Antalya sebagai kota wisata. Setiap tahun pantai ini dikunjungi jutaan wisatawan lokal dan mancanegara. Terima kasih. Terima kasih.